Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Krik Petani Digital Aktifitas siang ini 16 Agustus 2021 Saya kebetulan lagi berada di Kediamannya Bapak Dadeng Suter Yadirawan Beliau adalah salah satu pemilik dari Sidat Ini Sidat Sidat ataupun kalau diorang Sunda menyebutnya ini lubang Jadi ini bijinya, bayinya Ada ribuan Nanti kita akan tanya-tanya Ini Sidat Nanti kita akan tanya-tanya Pak Dadengnya lagi beres-beres Ini proses apa Pak Dadeng? Persiapan? Persiapan kolam bulat Oh kolam bulat Buat Sidat berarti? Tujuannya biar apa? Kalau bulat gitu? Biar tidak ada yang Naik Yang menggantung Oh sidat Oh iya benar-benar Oh iya Nih teman-teman nih Kelihatan tuh Kalau kotak Jadi dia naik sidatnya tuh ke atas ya? Iya Tuh yang dipojok tuh Dia yang dipojokkan Karena airnya tidak muter Jadi dipodokkan dia diam tuh Jadi itulah fungsinya kenapa harus dibikin kolam yang bulat Ini diameternya berapa? 1,5 1,5 1 meter setengah Iya Penyinya ini sekitar 60 cm Oh iya Diameternya itu 1,5 1,5 1,5 Bawahnya 60 60 ini berarti untuk pengairan untuk pembuangan oh buangan potoran dari sini jadi kita akan menggunakan sistem ras sistem ras itu kayak gimana? jadi menggunakan sirkulasi nanti siramoniaknya turun oh iya iya nanti menggunakan ini nih apa tong buat menyari potoran yang dari kolam nanti kita pakai 3 3 MDR nanti nanti cerah tadi diputur lagi ke sana oh jadi puter gitu ya nanti akan terpisah potorannya di bawah yang bersihnya aja oh iya iya bener-bener menggunakan jombol kayak gitu jadi prosesnya nanti ke depannya si air itu mulai turun ke bawah kotoran pembuangannya lalu masuk ke sejenis tempat lah emir ya kan kayak gitu nanti kotorannya disaring di bawah jadi terpisah kayak gini kayak tempat gini jadi yang ini dibolongi nanti yang kotorannya masuk ke dalam air bersih di atas oh iya jadi disini pakai tenar buat ngebuang kotoran yang ada di bawah bener-bener jadi nanti airnya disirkulasin masuk lagi disini yang lagi itu tong yang kedua disini pakai saringan lagi jadi ada beberapa tahap buat pembersihannya nah yang ketiga pakai sinariupi untuk mematikan bakteri oh iya bener-bener jadi bakterinya tidak ikut lagi langsung si air bersihnya naik lagi disini gitu jadi seperti itu teman-teman tujuannya jadi soalnya ini kan pengairannya agak sedikit susah ya jadi airnya gak terlalu apa gak ada air khusus jadi pakai sirkulasi air toren tuh air toren oh butuh biaya berapa lagi ya kan butuh biaya listrik lagi jadi tujuannya seperti itu tapi nanti videonya khusus buat jadi ini masih dalam peradaan tahap proses gitu teman-teman ada berapa ini kolam 1, 2 ini baru 3 rencana 6 hebat coba kita cek diameter 2 disana dibuat rencana kolam diameter 2 yang ini juga yang ini juga yang ini juga satu lagi ini akan di apa dirubah dirubah berarti itu 2 disini 2 oh 1 1 disini 2 3 4 5 6 berarti ada 7 lubang eh 7 lubang 6 6 yang meter 2 3 yang meter 1,5 3 ini bisa dimengpatkan mahan sebelah kalau sudah barang-barangnya dalam jadi khusus sidat semua nih oh iya gurame nanti nanti bebetnya dari saya ya ya siap nih teman-teman yang buat penasaran sidat itu seperti apa ini tuh bayinya nah yang kotoran ini bukan kotoran biasa ya tapi itu pakan ya pada di pakai perkat jadi si pakannya itu nggak ngebudar kemana-mana jadi tetap bisa disitu ya jadi tidak tidak turun kebawah ada berapa ribu nih pak tadi sidat yang dihitung itu yang kehitungnya 3500 3500? ya belum yang juga kehitungnya yang yang angkat kebua ada yang jadi kurban kematian yang kemarin-kemarin ada kenapa panas atau gimana juga pakai plastik itu ada kebocoran dari atas jadi air hujan langsung oh dia terlalu asin atau bagaimana gitu ya kan kalau air hujan dengan alkali jadi kalau masih bayi kayak gini rentan kematiannya oke 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 seperti itu kemarin saya pas cek disini tuh masih sebesar benang kalau gak salah ini ini proses berapa bulan ada satu bulan ya ada satu bulan kemarin mulai 1 Juli 1 Juli kemarin teman-teman ya 1 Juli 2001 ini sekarang udah Agustus 16 Agustus yang buat penasaran seperti apa itu sidang nah seperti ini ini bibitnya dijual gak pada ada yang sekarang maksudnya kalau ada yang beli misalkan dijual gak belum masih belum oh jadi ini buat pembesaran dulu mantap ini kalau dihitung-hitung ini kalau satu ekor sini harganya 200 ribu kali berapa ribu ekor udah berapa juta om ya kan ya tuh jadi gitu teman-teman petani milenial ini salah satu padada ini salah satu pemilik dari kolam sidat ini gitu mudah-mudahan ini bisa diinspirasi buat teman-teman ya oke jika teman-teman yang punya hobi yang sama punya produk yang sama ya khususnya di petanakan sidat bisa kasih komentar ya dari mana terus yang lebih uniknya lagi Pak Dadeng itu dia bikin pakan sendiri ya apa bang pakan ini bang pakan bang pakan oh ini bang pakannya ini cacing sutra oh ini cacing sutra tuh kelihatan gak teman-teman nih yang ini nih yang di bawah ini mantap ini pakannya jadi pakan ini gak beli dari luaran ya om jadi langsung ngambil dari sini kita kembangin lagi tempatnya raknya kalau itu besar gak terbayang kita pakannya kalau gak beli kita keluar lahan ini airnya sirkulasi juga ini air teman-teman pakai air langsung dia ngambil dari sini juga dari kolam kolam sidat ya kan ngambil airnya enggak dari sini oh terpisah terpisah awalnya di ngambil dari kolam ternyata banyak bakteri yang masuk ke kolam tiap hari ada yang kematian satu atau dua punya inisiatif ini dipisah akhirnya tidak tidak ke kolam sidat sekarang gak ada kematian ini ada berapa tahap ini atas ada ada satu dua tiga empat lima enam dua tiga merah-merah ya warnanya merah menggoda ini apalagi kalau kesinar matahari merah ini gak boleh langsung bersentuhan dengan matahari apa gimana ini bagus harusnya di luar karena banyak rekan-rekan youtuber yang lain langsung di alam atau di sawah kayak di parit-parit bisa ribuan ini ini dikasih sayuran sawi sama pakannya itu apa fermentasi apa setahu kalau lebih simpelnya lebih baik menggunakan oncom satu kotak ini 500 kan satu oh iya itu satu cukup 3.000 3.000 untuk minggu pakan satu minggu kalau dijual ini hitungannya per liter apa per kilo per gelas oh per gelas berapa per liter itu 40.000 40.000 iya satu gelas 10.000 kita sementara gak jual dulu kita untuk keputuhan pakannya benar-benar ke depannya kalau ada siap 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 cacing cacing sama magot magot oh iya magot semacam lalat gitu ya oh iya benar-benar ini teman-teman serius pakannya tuh peribuan ini isinya kalau yang ini ini induknya yang gede-gede itu induknya kalau ini kayak gini om nah telur telurnya kayak gini om ini calon masih bayinya istilahnya dari indukan ini ini telurnya nah ini keloni baru ini terpisah dari indukan ini proses berapa bulan dari pas awal bikin ini satu bulan dulu awalnya ini berapa liter berapa liter berapa di sini sekarang udah berapa liter banyak teman-teman ini kurang gede sebenarnya ini medianya om kalau lebih gede akan ambil maksimal oke teman-teman nanti kita akan bahas susus untuk yang cacing ini ya tadi cacing apa sutra namanya ya cacing sutra atau tumibek SP oh tumibek SP tumibek SP tubipek SP SP untuk ikan milah ikan mak yang masih kecil-kecil yang sama lele bener-bener jadi saya di rumah punya ikan banyak masih anak-anak masih bayi jadi nanti gampang kalau minta kesini ya oke teman-teman ya jadi inilah seperti ini proses pengurusannya pembuatannya jadi disana ada pakannya itu disebutnya bang pakan artinya nanti disana tuh khusus untuk pakan pakannya untuk sidat disini ada penambahan kolam kolamnya kolam bulat jenisnya ya lumayan tuh ya kan oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton yang sudah melihat dari awal sampai akhir ya silahkan teman-teman jika mempunyai bisnis yang sama ataupun memulai karir yang sama bisa komen bisa komen tanya-tanya boleh yang berbagi informasi ilmunya boleh silahkan mau khusus subscribe channelnya Kang Dadeng sutarnya diitawan juga boleh di channel apa Pak Dadeng Kim Daeng Ju mantep dia kayak Korea-Korea dia mungkin dari blasteran dulunya Korea ya kan oke teman-teman silahkan di subscribe channelnya klik petani digital dan juga punya nyapat Dadeng ya Kim Daeng Ju nanti saya cantumkan di kolom deskripsi video ini sekali lagi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton